Ribut dengan Jordi Onsu, Ruben Onsu singgung amanat orang tua. Kalo jualan udah ga untung, tutup. Sampai saya bilang, saya udah ga kuat lagi sebenernya. Ngebendung ini, anak saya juga semakin besar. Dia mau kemana batasannya, berteman kemanapun, dia akhirnya punya keterbatasan itu. Sehingga rasa takut ada ga? Pasti. Insecure pasti ada ga? Pasti. Lu mau punya usaha lu urus juga. Gak ada. Biar gimana pun, usaha mau yang kata remotely, atau mungkin automatically istilah kerennya, tetep lu turun tangan ngecek. Hubungan aku sama Jordi baik-baik aja, dari dulu ga ada kenapa-napa. Baik-baik aja. Sama cicinya juga baik-baik aja, keluarganya semuanya baik-baik aja. Cicinya kan ada auto imun, sakit juga aku yang banting ngurusin semuanya baik-baik aja udah. Sama kan aku juga seneng bisa ketemu uncle ya. Apa? Apa? Kamu pake yang buat ga ada bintik-bintik. Yang ga ada bintik-bintik apa? Yang itu loh, yang tadi. Yang mana? Yang tadi. Nanti aku mau syuting series di rumah baru ya sama Islet. Uncle jarang ketemu Onyo ya sekarang? Gak pernah sayang. Bukan jarang. Gak pernah. Kenapa udah gak pernah ketemu ponakan-ponakan di PI? Iya gak pernah aja. Kewajiban manusia sholat. Sholat takut mati. Bukan ketemu ponakan. Sama ibadah. Uncle ponakannya udah besar ya sekarang? Iya sayang. Dikasih makan bukan disiram. Dia pohon ya. Eh dia bukan pohon. Udah gede dong. Anak-anak kan tumbuh. Koko Bencu mana jarang bareng. Koko Bencu kan kerja. Kalo disuruh bareng mulu terus ntar yang nyari makan buat anak-anaknya siapa sayang? Yang dikasih makan anak-anaknya. Bukan ngasih makan kepuasan mata kalian doang. Paham ga? Ya dia berkata bener. Dia berkata bener. Memang saya ga udah lama yang ga kegoreng sama bis. Ya biasa mungkin kakak adik. Tapi kalo ini ada luka hati yang saya rasa. Bahir komunikasi lo bro? Udah lama. Udah lama sekali. Saya menjadi orang tua ya. Untuk adik-adik saya itu ga gampang kok. Ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalo semuanya tau bagaimana menjaga amanat itu aduh. Tapi percuma. Saya bilang cuman percuma. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya ga blunder semuanya. Untuk sebagian orang apa nih? Yang ga suka akan bilang lo negatif. Yang suka ya mereka akan gitu. Tapi saya lagi ga cari siapa yang suka. Pokoknya kalo ditanyainya gue akan jawab. Kalo engga ya. Akhirnya gue mesti platform ya teman-teman. Makain. Lu mau kemanapun. Yang nolong lu itu bukan teman lu. Bukan sahabat lu. Bukan anak buah lu. Bukan ini. Bukan. Tapi saudara lu sendiri. Tapi kalo peral penting saudara itu. Ada nilainya. Ya. Ada nilainya buat diri. Silahkan. Saya tidak perlu menjabatkan apa yang saya sudah lakukan. Iya. Tapi. Minimal. Tuhan tau apa yang saya kerjakan. Bukan usaha pake sistem. Kita cuma ngontrol aja. Siapa yang ngontrol orang lain. Eh kalo orang lain. Bisa memperkaya diri sendiri. Ngapain dia memperkaya lu. Terus lu maunya punya usaha. Lu cuma ngontrol doang. Ngeliatin orang yang cari duit buat lu. Jangan aneh-aneh lu. Mana ada orang yang mau memperkaya orang lain. Gue tanya sama lu semua nih 4.300 orang. Ada ga diantara kalian 4.600. Yang mau kerja. Tapi yang kayak orang lain. Tapi. Ya. Hal-hal yang kayak gitu kan. Tidak ada lihat dari fisik yang. Terlihat banget gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua. Sebagai suami nih tau. Oh ini ada di poin yang gak nyaman nih. Karena ada ini. Tapi. Pelaku ini kan memang kayaknya. Bukan lahir dari rahi manusia gitu ya. Sehingga. Seorang wanita yang ditantai sama dia seperti itu. Dia tidak pikir dampaknya. Dia juga punya anak wanita gitu. Gak pernah. Gue mah gede ame-dame. Kita malih lihat. Tapi gue ajak gue. Gue harus penjara gitu. Ruben Onsu membawa kabar mengejutkan terkait hubungannya dengan sang adik Jordi. Ruben dan Jordi yang selama ini dikenal akur kini malah bersih tegang. Namun sayangnya baik Ruben Onsu maupun Jordi Onsu. Enggak bicara mengenai apa yang membuat hubungan kakak adik kini merenggang. Namun dalam sebuah wawancara Ruben mengungkapkan soal amanat orang tua. Sebagai seorang kakak Ruben Onsu rupanya diberi amanat kepada orang tua. Untuk mengurus adik-adiknya. Meski berat hal itu pun dilakukan dengan ikhlas oleh suami Sarwenda ini. Buat saya begini biar jadi rahasia Tuhan. Tapi diam saya. Saya pendam dalam hati. Tapi saya menjadi orang tua untuk adik-adik saya. Enggak gampang. Ditinggalin amat dari orang tua. Menjaga amanat itu. Aduh kita yang sehat-sehat capeknya. Kita Ruben Onsu mengutip dari tayangan ini. Tens investigasi. Namun sayangnya Ruben Onsu merasa usaha kerasnya untuk adik-adiknya ternoda. Begitu saja hanya gara-gara masalah sepilih. Tapi percuma kesalahan kecil jadi hal buruk jadi blunder semua. Saya cuma ngomong gini doang. Saya bersyukur Tuhan masih baik. Saya dikasih kesempatan lagi-lagi dan saya terus berjuang. Dengan diri saya sendiri yang gak apa-apa. Ujar Ruben Onsu. Ruben Onsu tak menampik masalah dengan Jordi Onsu menjadi hal menyedihkan buatnya. Meski begitu ayah tiga anak ini berusaha tersenyum dan kuat karena merasa memiliki Tuhan. Buat saya sekali lagi saya ngomong muka saya boleh tersenyum hati saya menangis pasti sedih pasti. Bohong tidak. Tapi buat apa ada yang harus saya kerjakan lebih lagi tutur Ruben Onsu. Ruben Onsu membawa kabar mengejutkan terkait hubungannya dengan sang adik Jordi. Ruben dan Jordi yang selama ini dikenal akur kini malah bersih tegang. Namun sayangnya baik Ruben Onsu maupun Jordi Onsu. Enggak bicara mengenai apa yang membuat hubungan kakak adik kini merenggang. Namun dalam sebuah wawancara Ruben mengungkapkan soal amanat orang tua. Sebagai seorang kakak Ruben Onsu rupanya diberi amanat kepada orang tua untuk mengurus adik-adiknya. Meski berat hal itu pun dilakukan dengan ikhlas oleh suami Sarwenda ini. Buat saya begini biar jadi rahasia Tuhan. Tapi diam saya saya pendam dalam hati. Tapi saya menjadi orang tua untuk adik-adik saya enggak gampang. Ditinggalin amat dari orang tua. Menjaga amanat itu aduh kita yang kesehat saya capeknya kita Ruben Onsu mengutip dari tayangan Intense Investigasi. Namun sayangnya Ruben Onsu merasa usaha kerasnya untuk adik-adiknya ternoda. Begitu saja hanya gara-gara masalah sepilih. Tapi percuma kesalahan kecil jadi hal buruk jadi blunder semua. Saya cuma ngomong gini doang saya bersyukur Tuhan masih baik.